Intro Proses tahapan pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilu 2019 di kota Sibolga, Sumatera Utara resmi ditutup pada tanggal 15 Juli 2018 kemarin. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Divisi Penyelenggara Salmon Tambunan mengatakan dari 16 partai politik yang terdaftar di kota Sibolga, hanya 15 partai politik yang mendaftarkan bakaleknya. Sementara satu partai lagi yaitu Partai Solidaritas Indonesia hingga waktu pendaftaran terakhir tidak hadir untuk mendaftarkan bakaleknya. Tidak diketahui apa penyebab pastinya hingga Partai Besutan Gres Natalia ini tidak hadir membawa bakaleknya. Sementara itu menurut Salmon Tambunan juga ada beberapa partai politik yang tidak memenuhi daftar bakaleknya sesuai kuota kursi yang diperembutkan pada dua daerah pemilihan yang ada di kota Sibolga. Dan saat ini sedang dilakukan verifikasi administrasi berkas bakalek dari seluruh partai politik. Kita dari Kepi Kota Sibolga tadi malam sudah menutup pendaftaran calon legislatif di Kota Sibolga sampai pukul 24. Jadi yang mendaftar di Kepi Kota Sibolga ada 15 partai politik dari 16 partai politik yang ada di kota Sibolga. Jadi satu partai politik yang menyerahkan bakaleknya yaitu PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Alasan? Ya kita tidak tahu, kita dari KPU menunggu. Tapi karena jadwal sampai 24, kita belum ada menerima dokumen ataupun menghubung dari PSI untuk mendaftarkan bakal-bakal calon yang akan main nanti di pemilihan legislatif di 2019. Sekira-kira jumlah? Jadi kalau di sekarang yang sudah mendaftar ada 15 partai politik, 15 partai politik ini sudah menyerahkan surat pencalonannya ke B1. Kemudian B, ada juga B1-nya, ada calik berdapil, ada B2, ada surat apa namanya, bahwa seleksi calik itu sudah dilaksanakan secara demokratis. Dan B3 adalah pak integritas, dan B3. Susunan ke pengurusan partai politik di kota Sibolga sudah kita terima. Dari kota Sibolga, Sumatera Utara, Tim Liputan Sibarata TV, Salam Sebelata.